Intro Solanum tuberosum L atau kentang adalah tanaman asal Amerika Selatan dengan banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat melindungi diri dari penyakit kardiofaskular karena kentang mengandung sejumlah flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Di Indonesia, kentang sudah sangat umum dijadikan berbagai olahan kuliner yang lezat, termasuk diolah menjadi camilan. Keripik kentang dan kentang goreng adalah camilan yang sudah menjadi sahabat bagi para penikmatnya. Tapi belum banyak yang mengetahui kalau kentang juga dapat diolah menjadi kerupuk. Nggak tahu sih kerupuk kentang baru dengar, kalau misalnya kerupuk biasa kan sering makan. Kalau kerupuk kentang belum sih. Kerupuk kentang baru dengar deh, memang ada ya? Nggak tahu baru dengar, taunya keripik kentang. Beda ya? Nampaknya kerupuk kentang memang tak sepopuler pendahulunya, yang biasa diolah menjadi keripik. Tapi kerupuk kentang sudah populer di Pulau Sari, Pangalengan, Bandung Selatan. Di sini, para istri petani mengolah kentang untuk dijadikan kerupuk. Selain karena untuk dinikmati bersama keluarga, kerupuk kentang juga dijadikan oleh-oleh khas Bandung. Cara membuat kerupuk kentang cukup mudah. Siapkan setengah kilogram kentang, setengah kilogram aci, lima siung bawang putih, satu sendok makan garam, pewarna makanan, dan air. Sebelumnya, kita harus membersihkan dulu kentang yang akan diolah. Kemudian rebus kentang-kentang tersebut selama kurang lebih 30 menit. Kentang-kentang yang telah matang, kemudian dilumatkan hingga lembut. Terima kasih telah menonton! setelah itu campurkan bawang dan garam yang sudah dihaluskan kemudian aduk tambahkan air secukupnya agar bumbu meresap masukkan aci aduk hingga merata campurkan air secukupnya kemudian uleni hingga kalis setelah itu adonan dibentuk menjadi adonan-adonan dengan ukuran yang lebih kecil dan pipih bubuhkan sedikit pewarna makanan kemudian gulung setelah adonan-adonan ini siap saatnya untuk direbus adonan direbus kurang lebih selama 10 hingga 15 menit kemudian angkat dan tiriskan setelah itu adonan dapat diiris tipis dan dibentuk menyerupai bunga wah cantik ya sekarang saat yang menjemur warna-warni irisan adonan kerupuk kentang ini penjemuran akan dilakukan seharian hingga teksturnya mengering Oh ini kerupuk kentang coba ya membuatnya dengan cara yang sederhana tak mempengaruhi rasa dari kerupuk kentang yang original ini tanpa pengawet tanpa penyedap kerupuk kentang tidak hanya menjadi sahabat di lidah tapi juga kesehatan anda selamat mencoba selamat menikmati